Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menerbitkan peraturan Presiden nomor 44 tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pejabat di lingkungan otorita IKN. Dalam perpres tersebut, tunjangan kinerja pejabat di lingkungan otorita IKN hampir mencapai 100 juta rupiah. Presiden Jokowi Dodo menerbitkan peraturan Presiden nomor 44 tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan dan Direktur atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam belayat baru tersebut, Jokowi mengatakan hak keuangan bagi para pejabat IKN meliputi gaji pokok serta tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan, beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sementara fasilitas yang diberikan meliputi fasilitas biaya perjalanan dinas, fasilitas jaminan sosial, fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, dan fasilitas lainnya. Dalam perpres tersebut, ditegaskan pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya dihentikan jika Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum, dan Kepatuhan dan Direktur Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara berhenti atau diberhentikan. Berdasarkan perpres nomor 44 tahun 2023, besaran tunjangan kinerja untuk Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bervariasi. Tunjangan kinerja senilai 98,1 juta rupiah untuk kelas jabatan 17 atau untuk Sekretaris, kelas jabatan 16 atau Deputi senilai 82,8 juta rupiah, kelas jabatan 15 atau Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan senilai 67,4 juta rupiah, dan kelas jabatan 14 atau Direktur atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara senilai 62,6 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.